Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga nanti diterima anak-anak Itu cepat anak-anak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh buahnya Sudah siap anak-anak, kepala ditundukkan Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang yang hari ini kalian ada di rumah Bersama orang tua atau mungkin bersama kakak Atau juga mungkin dengan saudara yang lain Kalian menyaksikan video hari ini Kita akan bersama-sama belajar Di bagian cerah Dengan hati yang penuh gembira Penuh dengan ceria Kita bersama-sama akan belajar tentang Negara Negara apa yang kita ambil? Yang pasti negara yang tercinta kita Indonesia Nah Ayo Siapa yang di rumah Kalian tahu? Negara Indonesia? Ya Negara Indonesia adalah negara kita Di mana ibu kotanya Itu merupakan Ibu kota Kota Jakarta Nah kita tahu Kota Jakarta dengan ciri khas apa? Yang namanya Oh Monas Ada juga Taman Mini Indonesia Juga ada di Jakarta Semua objek wisata Juga sebagian ada yang di Jakarta Nah Itu ibu kota dari Indonesia Nah sayang Sebuah negara Terutama Indonesia Itu dipimpin dengan Satu orang Bernama Presiden Nah Ayo Di rumah ada yang Tahu? Siapa Presiden Indonesia? Iya Pinter Bapak Jokowi Ya Bisa gitu dipanggil gitu ya Jokowi Dodo gitu ya Nah sayang Dengan wakilnya Ada yang tahu? Siapa wakilnya? Ayo Ayo ada yang tahu? Siapa wakilnya? Nah Coba tanya mamanya di rumah Ma Siapa sih wakilnya? Dari Pak Jokowi Gitu ya Nanti Bisa ditanyakan sama mama Kalian di rumah Selanjutnya kita akan belajar juga Tentang Lambang negara Indonesia Lambangnya Itu dilembangkan dengan Burung Garuda Nah Burung Garuda Seperti ini Nah Kenapa di lambangnya Burung Garuda? Karena Ini merupakan simbol Simbol dari Bangsa Indonesia Dimana bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Disimbolkan dengan apa? Nih Dari Ekornya yang berjumlah 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini merupakan Bilangan dari Bulan Yang merupakan Bulan Apa? Bulan Agustus Nah Selanjutnya Dari sayapnya Sayapnya ini Berjumlah 17 Nah Dilambangkan dengan Tanggalnya Tanggal dari Kemerdekaan Indonesia Selanjutnya Lehernya Lehernya Jumlah lehernya Ini bulunya Bila dihitung Itu disimbolkan dengan Berjumlah 45 helai Bulu Sehingga disimbolkan dengan Tahun Kemerdekaan Indonesia Nah Di rumah Siapa yang Menggantung Atau Menyimpan Lambang negara Indonesia Ya Kalian tahu Di tengahnya sini Ada juga Simbol dari Prinsip Atafasava Indonesia Yang namanya Pancasila Dengan Semboyanya Berbunyi Bineka Tunggal Ika Nah Bineka Tunggal Ika Artinya Berbeda-beda Tapi Satu jua Dimana Indonesia terdiri dari Beragam pulau Beragam Adat istiadat Dan juga bahasa Beragam dari Keragaman yang ada Indonesia Baik itu fauna Juga Apa Apa Keindahan yang ada di Indonesia Maksudnya Buning Rum Ya Itu disimbolkan semua Bersatu Untuk Selain mendukung Indonesia Untuk menjadi negara Kesatuan Namanya disimbolkan kan Bineka Tunggal Ika Sanya ada Pancasila Disini ada simbolnya Bintang Pala banteng Pohon beringin Padi dan kapas Juga Rantai Ya Itu Selanjutnya Indonesia juga Di Apa Memiliki Memiliki Selain lambang Indonesia juga memiliki Maaf Terbalik Tadah Ini ya Memiliki Bendera Nah Bendera ini Merupakan Islahnya apa ya Identitas Identitas Atau ciri Khas dari Bangsa Indonesia Dimana Terdiri dari Dua warna Merah Dan juga Putih Ada yang tahu Arti merah Merah artinya Berani Sedangkan putih Itu berarti Suci Nah Sayangku Kalian yang ada di rumah Yang selalu solih-solihah Menurut kepada orang tua Ingat Kita akan selalu menjunjung Bangsa Indonesia Dengan kekuatan kita Dengan apa Selalu berbuat baik Patuh kepada orang tua Dan melaksanakan Apa yang Diperintahkan Allah Dan menjauhi semua larangannya Karena ada satu prinsip Dari Pancasila Ketuhanan yang maesah Dimana kita percaya Tuhan selalu ada di Hati kita Kita selalu mengimani Termasuk juga kita akan Bersikap Apa Salih menghormati Gotong Royo Nah sayangku Selalu amalkan Apa yang menjadi Pancasila Dan selalu pegang teguh Semboyan Indonesia Bineka Tunggal Ika Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini Anak-anak pasti Pasti Semangat Meskipun dalam keadaan berkuasa Harus tetap semangat untuk belajar Di rumah Hari ini Sama Bu Robi Mau diajarin apa Diajarin Doa Berbuka Puasa Kalau kemarin Anak-anak sudah belajar Niat puasa Romaldon Nah hari ini Sama Bu Guru Mau diajarin Doa Berbuka Puasa Berbuka puasa itu Biasanya kapan Kapan Kalau kita sudah dengar adan Biasanya ada yang puasa duhur Ada yang puasa mahrib Nah saat berbuka puasa itu ada doanya Oke Didengarkan ya Didengarkan Habis itu Setelah itu anak-anak harus dihafalkan Tangan diangkat Bismillahirrohmanirrohim Doa Berbuka Puasa Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Wa'ala Rizqika Aftortu Birrohmatika Ya Arhamarrohimin Saya ulangi ya ya Sekarang tukai lagi Didengarkan Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Wa'ala Rizqika Aftortu Birrohmatika Ya Arhamarrohimin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Anak-anak Gimana kabarnya Pasti anak-anak Tetap sehat Semangat Di rumah Belajar Sama mama Dan juga Sama ayah Oke Hari ini Sama bu guru Mau diajak Menyanyi lagu Wajib Lagu Tentang Garuda Pancasila Nanti anak-anak Nyanyi Sama mamanya Boleh Sama mama Boleh Sama kakak Nanti tugasnya Di video Bernyanyi Bersama Keluarga Oke Siap Ditulukan buru Satu Dua Tiga Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Setia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi Bangsaku Ayo Maju Maju Ayo Maju Maju Ayo Maju Maju Siap Assalamualaikum Mana anak yang soli dan soliha Hari ini Selasa Sama buku rumau diajak Belajar Tentang temanya apa Lambang negara Indonesia Apa ya Nah Ada lambang negara Indonesia itu adalah Tadi sudah dijelaskan Apa namanya Garuda Pancasila Nah Anak-anak Nanti buka Majalah Halaman Yang tujuh Disitu ada gambar Garuda Pancasila Gambar Garuda Disampingnya ini ada gambar lambangnya Pancasila sayang Nah tugasnya anak-anak nanti menarik garis Nah buku rukasih gambar ya Nah yang ini namanya burung Garuda Pancasila Lambang negara Indonesia Disini ada lambangnya Pancasila Ada lima gambar Ada gambar bintang Ada gambar pohon beringin Gambar kepala banteng Ada rantai Dan juga padi dan kapas Tempatnya beda sayang Nah Sekarang tugasnya anak-anak Meletakkan dengan cara menarik garis Ketempat yang sesuai Siap ya Bismillahirrohmanirrohim Gurumu menunjukkan gambar Garuda Pancasila yang lengkap Sudah ya tadi ya Tarik garis dari gambar lambang Ketempat yang tepat Sekarang Kita mulai dari gambar bintang Bintang tadi tempatnya dimana ya Oh bintang tempatnya di tengah-tengah bu Dari tarik garis dari gambar bintang Ketempat tengahnya Tengah-tengah mana ya Nah Kesini Sekarang selanjutnya Gambar pohon beringin Pohon beringin sebelah mana ya Kayaknya tadi sebelah atas Tapi yang kanan Atas Yang kanan Oh berarti disini Tarik garis Sret 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 Yang sebelah kanan Terus ketiga Sebelahnya pohon beringin apa Ayo Masih ingat Ada kepalanya banteng bu Berarti Kepala banteng di atas Di sebelahnya pohon beringin Sebelah kiri Tarik garis Oke Nah Untuk gambar rantai Dan padi dan kapas Anak-anak bisa ya Ngerjakan sendiri ya Siap Nah Anak-anakku yang soli-soli Tugas yang kedua Kok kedua ya Ketiga sayang Di hari Selasa Menulis tentang Tulisan tadi Lambang Lambangnya Negara Insa Garuda Pancasila Oke Berarti kasih contoh Yang lurusnya Angka 2 Huruf G A R U D A Garis tidur Garuda Untuk tulisan Pancasila Kamu luruskan Garis yang ada Di bawahnya P A N C A S I L Dan A Oke Siap Lanjutkan sampai nomor keempat Oke sayang Alhamdulillah Alhamdulillah Abillalamin Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Semoga Ilmu kita menjadi manfaat Baruka buat kita semuanya Dan Anak-anak Pesan Bu Ani Tetap berada di rumah Dengan Belajar di rumah Bersama Mama Tetap semangat Menjaga Kesehatan Dan Jangan lupa Memakai masker Bila keluar rumah Nah anak-anak sekarang kita berdoa selesai belajar doa keluar rumah surat Al-Asr Sudah siap ya anak-anak ya Anak-anak sudah selesai tetap semangat jangan-jangan lupa belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh